Libya, berdasarkan prospek populasi dunia 2022 yang diterbitkan oleh PBB, Libya diperkirakan memiliki penduduk 7.135.000 jiwa, merdeka dari Italia tanggal 10 Februari 1947. Terjadi perang saudara di Libya sejak 17 Februari 2011 hingga 23 Oktober 2020, membuat sistem pemerintahan Libya saat ini bersifat pemerintah kesatuan sementara. Beribu kota di Tripoli, Ketua Dewan Kepresidenan saat ini adalah Muhammad Al-Menfi yang menjabat sejak 15 Maret 2021. Terjadi kemelut dalam kursi Perdana Menteri di Libya. Abdul Hamid Al-Debebe dilantik pada 15 Februari 2021 melalui Forum Dialog Politik Libya. Namun pada 10 Februari 2022, Fatih Ali Abdul Salambasaga terpilih sebagai calon Perdana Menteri oleh Dewan Perwakilan Libya yang berbasis di timur. Akan tetapi pada 16 Mei 2023, Parlemen yang berbasis di timur Libya menangguhkan Basaga dan menugaskan tugasnya kepada Menteri Keuangan Osama Hamada. Mata uangnya adalah dinar Libya dan berkode internasional plus 218. Sejak 2011, Libya saat ini tidak memiliki lambang negara resmi. Pemerintah Persatuan Nasional yang didirikan pada Maret 2021 mengadopsi stempel resmi yang menyertakan bulan sabit dan bintang serta nama negara dan pemerintahan dalam bahasa Arab. Bendera negara Libya terdiri dari desain triban merah, hitam, hijau. Pita hitam tengah berukuran dua kali lebar pita luar. Bintang putih dan bulan sabit terletak di tengah bendera. Mayoritas rakyat Libya 99,7% adalah beragama Islam. Libya merupakan negara anggota OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. Sejak Desember 1962, Libya memproduksi minyak sebanyak 1.237.000 barel per hari pada tahun 2021. Di tahun 2016, diperkirakan Libya memiliki cadangan minyak bumi sebanyak 48.363.000.000 barel. Oke sobat, itu tadi profil dari negara Libya, negara anggota OPEC. Semoga bermanfaat.